Intro Permintaan bunga hias potong mendekati akhir bulan November masih tinggi. Tingginya permintaan bunga hias ini berdampak pada stok bunga hias potong yang siap panen di banyak lahan pertanian semakin berkurang. Para petani terus melakukan penanaman kembali untuk persiapan memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Sidomulyo, Kota Batu. Para petani bunga hias potong sedang melakukan perawatan dan penanaman bibit bunga hias untuk memenuhi tingginya permintaan pembeli. Permintaan bunga hias potong baik untuk kebutuhan permintaan lokalan maupun untuk dikirim keluar kota pada bulan November semakin mengalami peningkatan sehingga hasil panen bunga hias bisa lebih maksimal terjual ke pasaran. Saat ini stok bunga hias potong untuk berbagai kebutuhan baik dekorasi pernikahan dan lainnya di lahan pertanian mulai berkurang dan para petani sedang melakukan penanaman kembali untuk berbagai jenis bunga hias diantaranya jenis aster, krisan, dan bunga hias jenis lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias menjelaskan saat ini permintaan bunga hias potong tidak hanya untuk lokalan tetapi juga dikirim sampai luar pulau tetap ramai dan mengalami kenaikan sehingga stok menjadi berkurang sehingga tidak jarang untuk memenuhi permintaan bunga hias ini harus ditetangkan dari luar kota batu. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemeliharaan dan sekaligus penanaman bibit bunga hias berbagai jenis untuk memenuhi permintaan yang masih tetap tinggi sampai sekarang. Petani juga melakukan penanaman kembali untuk memenuhi permintaan bunga hias pada menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya mengalami peningkatan permintaan. Iwan Nikmawan melaporkan